Kedua, mereka tutup ke area goal lane, tapi aura esports, akankah mereka langsung secure ke area hero tanky like Yaku Frank seperti ini sama Chouji? Atau bahkan Hylos yang dimana itu bisa dibilang good choice juga, kalau mungkin mereka ingin menempatkan Hylos sebagai roamer, agar bisa jadi sunback bagi anak-anak aura esports terhadap EVOS icon di game ini. Harusnya ini Melisa sih, kalau untuk dari goal lane-nya. Karena kalau dari clean ini, clean udah fall off ya sekarang ya. Dan untuk ngebandingin dengan range-nya, Beatrix enak banget untuk bisa, oh 1-1 ternyata. Tadi aku pikir mungkin Cecilia bisa terlalu good lane, tapi ternyata masih ada pilihan tentunya dari marksman. Untuk kenapa aku masih merasa kayak Melisa tuh agak sedikit susah ya, untuk keep up sama teamfight-nya. Karena dari range-nya, go away-nya itu gak terlalu besar juga kan. Lebih ngerasa safety aja sih itu. Ya, dan plus menurut aku kayak tipikal-tipikal kayak 1-1 yang mungkin kayak witness-nya atau course ball of tank-nya udah connect itu masih bisa tembus dari go away-nya sendiri. Jadi pilihan yang baik dari Aura, mereka ngambil ke arah 1-1. Tapi ini tiga hero yang di awal dipegang sama EVOS icon, semua udah di tangan dari Aura sendiri. Dan ngeliat ada stopper juga dengan cowok yang sudah dibuang dari Aura. Ini gak mau link-nya bener-bener di stop begitu aja. Sementara EVOS icon, apakah mereka cukup dengan satu buah frankop? Uranus lagi? Like Uranus. Oke. Harit. Kan Harit. Harit jungler kah? Oh enggak, bentar. Enggak. Ini... Valentina jungler? Kayaknya apakah mungkin Valentina jungler? Iya, Valentina jungler. Haritnya pasti ditaruh di area side lane. Side lane-nya. Kita akan lihat tentunya ini menarik. Dari posaikan dengan dua hero. Eh, sorry. Bisa fleksibel sih ya, QP ya. Iya. Haritnya bisa jadi mid lane. Ini flex position ya? Iya. Matrix gold lane atau Valentina jungle atau Valentina mid lane, hard jungle. Ternyata Uranus yang jungle. Angkau tiba-tiba yang nyenger. Ternyata yang jungle bisa. Bisa jadi. Apapun bisa terjadi ya kan. Iya. Ini banyak apa ya, bisa dibilang agak flex juga ya. Ini surprise sih. Iya, benar-benar surprise banget. Tapi gak orang esports satu lah speak-nya. Butuh tanker? Enggak, ternyata Natalia. Bisa menyambahkan kedudukan karena ini dia game yang kedua. Antara Aura esports melawan Evoz Icon. Iya, tentunya dengan pertukaran hero ya. Bisa bilang. Awalnya dipakai Aura sekarang udah dipegang sama Evoz. Tapi, sorry dari Evoz ke Aura. Dan bahkan Fala. Yang mencoba untuk mengganggu tentunya. Dan bahkan ini ternyata Harit Jungler. Yes. Dipakai oleh TasDD. Yang udah lama banget kita lihat. Padahal dari Bajan kali ini masih mencoba untuk mengganggu Verity. Dan ngepuk aja sebenarnya dari seorang Bajan. Karena dia udah pasti tau resikonya dia bakal diharas balik kali ini. Tapi masih ada Cyclone Eye juga. Yang membuat seorang Bajan tentunya. Ditarik balik. Tapi ternyata ada pertukaran satu. Untuk satu. Kelas banget dari seorang Bajan. Dan bahkan Evoz menang banyak. Karena mereka numbangin Drew juga. Dan ini mahal banget sih Ci. Karena dari sisi Evoz berhasil nge-secure karya Variety. Yang gimana? Seperti kita tau Variety di game yang pertama. Bahkan dia tumbang juga di menit-menit awal. Yang membuat dia bener-bener harus bisa meminimalisasi kesalahan lagi. Dan lagi untuk di menit selanjutnya. Dan bahkan Evoz Icon juga udah berhasil nge-secure 2 point kill. Untuk menit yang pertama ini. Dan yang mahal itu ya. Variety tuh udah punya purple buff. Yes. Jadi dia harus nunggu lagi beberapa detik. Untuk dapetin purple buff yang kedua. Dan itu udah di. Mungkin udah dikakuasi ya. Sama seorang Bajan. Iron Hook yang disimpan ternyata. Biasa kalau kita ngeliat. Rangkonya pasti bakal nge-poke Iron Hooknya. Untuk nge-cancel purple buff. Tapi kali ini lihat. Sudah mulai dibuka. Dengan satu buah ultimate dari seorang Tastidik. Dia pede banget sih pake Harith. Kayak yang kita tau. Memang Harith memiliki burst damage juga sebenarnya. Yes. Tapi kita udah gak ngeliat Harith. Udah dari beberapa season sebelumnya ya. Kukup lama redup ya Ci ya. Tapi kini udah langsung di surprise pick aja sama Ivos. Dan bahkan dia pun dari sisi tas didinya. Udah berhasil nge-secure 2 poin kilang. Buat dari sisi Harith. Yang digunakan dari tas didi. Akan jauh lebih enak lagi. Walaupun Aura. Ini udah mulai langsung melakukan poking ke area Turtle. Dia maju ke area depan. Dan bahkan Bajan. Yang maju teralui depan pun langsung dipick up begitu saja. Tapi zaman Force. Demulai dikeluarkan begitu saja. Variety. Berhasil melakukan secure target Turtle. Yang mereka sudah poking. Pendragon. Coba untuk menge-claim maju ke area depan. Membadani. Mengarikkan seorang Kimura. Hikam nyawanya oleh anak dari Ivos Icon. Dan ini pertukaran yang cukup adil. Ketika Ivos Icon gak berhasil nge-secure ke area Turtle. Wow. Ini dengan adanya konteks yang dilakukan sama Ivos ya. Mereka beda banget tentunya dengan early damage yang mereka punya. Meskipun kita tahu dari Pendragon masih dapetin cara. Gimana cara dia dapetin stack yang cukup untuk regenerasinya. Tapi dia setidaknya jadi sandbag aja. Karena dia percaya sama early damage yang dimiliki sama Ivos sendiri. Mereka punya Valentina. Mereka punya Tas Dede. Dan bahkan dari Chakim pun joint team fightnya cuma buat nge-pok aja. Dan ada fun fact juga. Dimana Tas Dede masih memuncaki GPM paling. Bisa dibilang kayak apa ya. Standing GPM yang paling tinggi lah ya. Ini dengan total score 863 mungkin. Sepanjang regular season. Jadi menurut aku Tas Dede kemungkinannya. Untuk masuk KMPL itu juga terlalu bilang cukup besar. Kali ini lihat druhnya sudah mulai ditahan dengan pelujihan. Dan bahkan cahit. Mencoba untuk membuka weakness point. Ditahan begitu saja. Jangan nunggu pahlawan yang tiba datang. Dan bahkan belum memiliki damage tentunya dari seorang cahit. Karena dia masih butuh item. Dan itu yang sudah diprediksi sama Ivos. Mereka pede banget untuk 1v1 mungkin. Atau mungkin ngeganggu cahit di area bawah ya. Karena ini tipikal memang godliner yang masih butuh item. Tapi di area top lane kita bisa lihat juga dari sisi aura. Bener-bener coba untuk nambang gold yang terbaut di area tertarat. Dan bahkan mereka komit untuk langsung ngambil ke area objektif. Tama di area bottom lane kita bisa lihat juga dari si 1v1nya harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Tas Dede juga gak mau trolloper komit. Cahkim pun harus mundur. Karena tidak adanya wave minion penunjang pergerakan mereka. Kalau di area top lane kita bisa lihat di mana perjan. Gantelah di hanya. Coba untuk memukulnya seorang variety. Tapi ternyata gak bisa double kill. Berhasil diamankam gitu saja seorang Kimura. Tapi di sisi lain di area purple buff dari aura fire. Kita udah lihat di mana zaman first. Dikulah klaim gitu saja Tas Dede. Coba untuk memukulnya ke area satu buah purple buff. Namun variety mirroring ke area purple buff dari sisi Tas Dede, Cimu. Iya, aku baru-baru bilang ini mahal banget. Kalau misalnya Ivos bisa sampai dapetnya purple buff. Tapi ternyata variety juga melakukan hal yang sama. Dan informasinya tentunya sudah diberikan oleh pemain dari aura. Membuat variety langsung mirroring saja. Tapi kali ini lihat dengan area pendragon lagi dan lagi pede di area depan. Dengan item defensif harusnya dari pendragon ini ya. Membuat aura tidak bisa sembarangan nge-push ke area backline-nya. Gak bisa nge-push sembarangan ke area Tas Dede. Karena coverannya bener-bener tebal banget. Sementara kali ini bakal coba dibuka begitu saja. variety langsung mendapatkan tutelnya. Dan bahkan numbangin dua pemain. Ini tiba-tiba jadi mahal banget untuk Ivos. Dan bahkan lihat aura langsung mendominasi. Dengan adanya kontes yang dilakukan oleh aura. Ini mereka numbangin semua pemain dari Ivos Icon yang berada di area river-nya. Ini perbedaannya sama game yang pertama. Ketika variati tumbang kompensasi dari hilangnya mereka. Hilangnya variati di area early itu diambil. Dengan hilangnya satu objektif tarat yang masih ada gold-nya. Yang membuat aura dari sisi gold different-nya. Berhasil mereka lead di game yang kedua kali ini. Ini adalah pembelajaran yang bagus juga dari sisi aura e-sports. Karena mereka bener-bener evaluasi dengan sangat cepat juga. Tas Dede mau gak mau dia harus mulai main hati-hati terlebih dahulu juga. Walaupun di area bottom lane kita lihat Cakim. Dia harus bermain aman di area belakang tarat. Karena ada satu cahit tapi belum ada dihanc. Dia bukan begitu saja di spread out dengan area Cakim. Di area belakang membuat satu point kill. Berhasil diamankan oleh Ivos Icon di area bottom lane. Mengarah ke area satu objektif tarat di area tersebut Cimo. Iya ini cahit bener-bener gak dikasih main sih di game yang kedua. Tapi ngeliat dari dengan teamfight 5 lawan 5. Tentunya ini dari Evox mereka masih-masih sama-sama kuat sih dengan aura. Tergantung dari resource skill siapa yang udah dipakai duluan. Karena apalagi dari posisi Ningvala ini harus bener-bener dijaga. Bisa-bisaan tadi kali ini lihat mau dibuka zaman Force. Mengarah ke arah seorang Okta dan juga Verity yang dipaksa dipukul mundur. Dan kehadiran Bajan pun menjadi hal yang bener-bener dipeka banget sama aura. Karena mereka gak mau sampai ketahan sama dengan adanya satu buah iron hook. Plus ada peledihan dari seorang Bajan. Tapi ini adalah 1v1 situation di menit yang ke-6. Chouji ini apa yang terjadi dari sisi aura dan juga Evox Icon. Di area-aratasi mid lane dan juga battle ini gak masalah. Tapi balik lagi seperti game pertama tadi. Uranus melawan di rota susah. Dilihat sekarang bahwa Pendrak pun bener-bener gak dikasih gerak sama sekali. Bahkan lihat dari HP taratnya masih penuh. Gak kesentuh sama sekali. Iya pun sakit banget sih dari Kimura-nya. Dan bahkan dengan 5-1-2 Kimura tentunya lebih unggul harusnya dari segi network. Dan Chait akan bermain lebih cepat. Karena mengingat dia gak bisa ikut team fight. Dia gak bisa join team fight. Jadi dia bakal coba untuk split push. Coba kasih distraction. Bakal coba untuk dapetin turn objektifnya. Dan sementara team fightnya bakal dimestirkan kepada pemain-pemain dari aura lainnya. Sementara kali ini lihat druhnya tumbang lagi dan lagi. Dan Bajan menahan damage di area depan menjadi sendback untuk Evox. Dan ada pertukaran satu untuk satu. Sementara pendragon bakal diusir mundur tentunya dengan kehadiran seorang Kimura. Dan kali ini dengan satu basic damage aja. Sebenarnya itu turret di area met udah bisa ditumbangkan. Dan kali ini aura pelan demi pelapi pasti. Mereka mulai nyetir balik nih. Yes. Satu turtle lagi dan lagi berhasil mereka secure. Total sumber turtle mereka amanin gitu aja. Dan bahkan Evox Icon kini pun harus mulai memikirkan kompensasi dari kehilangan objektif demi objektif yang berhasil aura esports ambil. Dan kita bisa lihat juga turtle udah berubah menjadi lord. Yang gimana lord yang akan muncul dalam waktu 101 detik lagi. Dan kita bisa lihat juga dimana dari kedua belah tim kembali coba untuk cari momentumnya terlebih dahulu. Dari sisi variatingnya juga fokus terhadap jungle patternnya. Supaya bisa kembali bersinar di sisi lain. Antikiras sudah mulai dikantongin juga lo seorang baja nih coy. Iya antikiras sudah diamanan sama seorang baju. Tapi top lane kita bisa lihat dimana Tas Didi sendirian di gengking gitu saja. Tiga hero dari aura esports membuat dari sisi Tas Didi jungle Evo Saikan harus tumbang begitu saja. Di sisi lain kita bisa lihat juga dimana Bajan, Blodian, maju ke arah seorang Kimura. Coba untuk mulai melakukan kompensasi di kerana satu itu. Tapi ternyata Bajan masih bisa mundur ke belakang dan bahkan Kimura pun masih bisa bertahan. Namun outer Tartir kuda di area top lane berhasil diamankan oleh seorang varian. Wah dikejar dan bahkan masih mau lebih dari seorang Kimura. Tapi lihat ada Okta yang langsung mendapatkan double kill dengan satu bola sanggung klaw bersama dengan Redfish dan juga Bad Impact. Ini dari aura cukup banget sih. Karena bisa dibilang kayak dia pede banget. Plus ada Kimura juga kan yang ada di sampingnya. Jadi dari burst damage-nya yang dibuat banget dari aura dan bahkan lihat-lihat-lihat malah dibuka kali ini pendragon-nya. Tumpang begitu saja. Coba ditahan. Tapi ternyata one-one dari seorang cahit masih bisa nombangin pemain. Yang kedua yaitu Tas Didi bersama dengan satu pemain lagi ya tentunya. Langsung mengarah ke area buff-nya yaitu Firety. Karena mereka pede banget. Dengan burst damage yang bisa dibilang dimiliki sama aura. Ini sebenarnya dari kedua masih bisa kayak saling tuker-tukeran sih. Cuma perbedaannya gak ada yang bisa ngincir ke area cahit di area belakang dari seorang Eve dari tim Ophos. Dan buat teman-teman juga jangan lupa kalau kalian diundang ke 515 M-World yang akan diadakan sebentar lagi tentunya. Dan sneak peek-nya sudah mulai ada juga di dalam in-game. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat sneak peek-nya langsung aja login ke in-game ya. Yes, benar banget langsung aja hadir. Tapi kita udah bisa lanjutkan dengan Ironhawk-nya mengarah ke seorang Drew. Lord Ian logit-logit begitu saja Drew. Coba untuk mulai ngedenial damage tersebut tapi ternyata tidak bisa. Dari sisi aura e-sports mereka udah mulai coba untuk talking ke area Lord. Udah ada bajan juga yang ada di garda depan Kimura. Udah mulai ngebadan gitu saja untuk berikan distraction dan Lord ya berhasil. Dia makan begitu seorang cahit variety. Coba untuk claim point kill dengan ada yang plus off-plate yang dikeluarkan. Tapi ternyata masih bisa digocek dengan sangat baik oleh seorang Valah. Membuat dari anak-anak aura e-sports pun gak boleh greedy. Mereka riset mundur sambil menunggu Lord yang sudah berhasil mereka security. Iya dan ini kelihatan banget kan. Aura mulai bangun di game yang kedua. Iya betul-betul variety mungkin tadi masih agak ngantuk ya. Masih pagi ya. Cannot be a morning person ya. Benar. Tapi pas nanti, oh apa udah 1-0. Baiklah ini waktunya dia untuk bangun. Dan bahkan perbedaan naturnya ini jauh banget. 7 ribu, berapa tuh? 9 ribu. 8 ribu sorry. Ya 8 ribu dipegang sama Aura. Dan lihat variety. Wah dia ketemu sama pendragon juga malah makin seneng gitu loh. Lihat Kimura dan bahkan Drew pun coba untuk nge-backup. Tapi kali ini lihat Lordnya boleh masuk ke area midnya. Dan lagi-lagi dari Aura. Mereka mau bermain dengan objektif. Lumpangin satu pemain, dua hilang dari Aura. Ini sanggup sebenarnya untuk dari force-nya menahan terlebih dahulu. Karena meskipun harus ada threat ya. Dimana threat inhibitor midnya hilang. Tapi setidaknya gak jadi straight push dari Aura. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari teman-teman Ivo Second sih. Dari segi item ya. Kita lihat terlebih dahulu dari area-nya. Ini dari segi damage udah oke. Dengan ada Ekalimeter dan juga dari Holy Crystal ya. Jadi yang dicari adalah basic attack setelah menggunakan skill-nya. Begitupun juga dengan adanya Chakim. Yang dimana dia udah mengamankan ke arah Blade of Despair. Diikuti dengan Malefic Roar. Nah apa yang jadi masalah sebenarnya dari teman-teman Ivo Second? Yang jadi masalah sebenarnya itu adalah dari segi front line ya. Karena kenapa? Kita udah sering melihat tadi dari Okta dan juga Kimura-nya. Yang udah ngambil alih lagi di saat Ivo Second. Sudah mulai mendapatkan keunggulannya. Kimura yang dari tadi Demacia udah nembus. Okta pun tadi satu kali hit. Udah setengah darah Uranus yang hilang. So selama ada dua hero ini. Dari teman-teman Ivo Second pun agak susah untuk bisa bergerak. Apalagi untuk membuka teamfight. Melawan teman-teman dari Aura Esports. Terus dengan posisi di saat mereka teamfight pun pas pengen mundur. Ada Drew yang menutup jalan di belakang sana. Ini terlalu banyak healing damage yang diberikan oleh Aura Esports. Yang membuat dari sisi Ivo Second harus mulai hati-hati. Consil langsung dibuka begitu saja. Seorang Bajan untuk mendenial Defense Swords. Yang dibuka oleh seorang Pariety Lord yang ke-3. Ini akan muncul dalam waktu 42 detik lagi. Lord yang ke-2 ya ini ya? Dan bahkan kita bisa lihat juga dari sisi Aura Esports pun. Mereka gak mau telah overcommit. Untuk memberikan tekanan yang signifikan karya anak-anak Ivo's Icon. Justru variatif fokus terhadap jungle patch-nya terlebih dahulu. Manage wave minion-nya. Supaya mereka jauh lebih calm lagi. Ketika mereka coba untuk secure karya Lord yang ke-2 tersebut nih Cimo. Iya dan bahkan ini dengan ada 2 item Malfikror ya. Yang dipakai sama Aura. Ini gimana gak mau bocor gitu loh. Darah dari Bajan dan juga Pendragon yang jadi sandbag di depan kan. Malah makin senang. Karena mereka udah punya penetration sendiri dari Aura. Dan kali ini Bajan dengan Ironhook yang tentunya sudah di-expect ya. Dari pemain-pemain Aura. Masih bisa di-dodge tentunya. Dan Lord yang ke-2 kali ini sudah mulai muncul Aura. Mereka bermain lebih objektif. Mereka tahu Drew yang mungkin bisa dibilang ini Drew bakal jadi distraction. Drew yang bener-bener bisa bikin pemain-pemain dari EVOS tentunya gak bakal nyaman masuk ke area boost-nya. Dan tentunya lebih aware dengan keberadaan dari se-Drew ini. Karena bisa aja dia muncul dengan smoke bomb. Dan bahkan ini bisa memporak-porandakan team fight yang dibuka sama EVOS duluan. Tapi ternyata Aura kali ini mereka lebih berfokus. Verity juga sudah mulai datang. Dan tentunya dengan 2 player jungler yang memiliki 2 retribution. Ini siapa yang bisa dapetin Lordnya. Dan bahkan lihat bajannya yang boleh ditahan begitu saja. Dan bahkan Kimura harus menukarkan nyawanya. Tapi ternyata lihat lurus banget. Bocor banget dari Jokim sendiri. Dan double kill diamankan oleh seorang cahaya. Triple kill kah. Maniac kah? Ternyata masih bisa diamankan oleh Okta. Dan bahkan kali ini tas Deddy. Mencoba untuk bertahan dengan manflet yang belum mulai dibuka. Dan bahkan chrono dashnya. Masih ada dari seorang dash Deddy. Wuh dibalikin keadaannya. Tas Deddy mulai menggila. Dan bahkan dari Drew yang masih bisa untuk menahan. Pergerakan dari seorang Tas Deddy. Langsung dipatahkan begitu saja. Dan bahkan wipe out. Untuk pemain-main dari EVOS. Dan kali ini lihat. Mencoba untuk menahan. Tapi ternyata base nya. Langsung di straight forward. Oleh pemain dari Aura dan satu sama. Terangan balik yang bagus dari Tas Deddy. Tapi ternyata mereka masih.